Intro Vitalia Sesa kembali bermain film dengan memerankan sosok mahluk gaib dalam film Bida Dari Pulau Hantu. Lagi-lagi kedapatan peran sebagai hantu, film ini menjadi film kedua Vitalia setelah berakting di film horor sebelumnya yang berjudul Hantu Merah Kasablangga. Film horor pun cukup identik dengan sejumlah kejadian mistis saat melakukan rangkaian proses syuting. Namun Vitalia tidak sempat menemukan kejadian mistis yang terbilang cukup parah saat melakukan proses syuting film Bida Dari Pulau Hantu. Selaras dengan film horor yang dibintanginya, model yang sempat disangkutkan dengan kasus pencucian uang Fartona ini menceritakan kalau dirinya sempat mengalami satu hal aneh. Ia memiliki sebuah foto di lokasi syuting yang ternyata ada latarnya dihiasi oleh sosok tak dikenal. Ih, ngeri banget sih. Foto, aku ada foto tapi di beda lokasi gitu. Aku biasanya ga percaya yang kayak gitu-gitu. Dan baru, kita fotonya udah 3 bulan yang lalu, tapi aku baru ngeliat penampakannya sekarang di dalam foto itu. Kayak ada mata perempuan bolong gitu di belakang. Terima kasih telah menonton!